Hari ini saya akan menjelaskan cara mencari FPB Soalnya, carilah FPB dari 36 dan 40 Jawab Langkah yang pertama adalah 1. Buatlah pohon faktor dari 36 dan 40 Bagaimana caranya? Seperti ini 36 6 itu adalah bilangan genap Maka aturan genap adalah seperti ini Aturan genap Jika angka genap, maka dibagi 2 Ini kita akan bagi menjadi 2 3 dibagi 2 3 dibagi 2 Maka 1 sisa 1 Tulis 1 Sisanya ditaruh di atas angka 6 Nah ini dibaca menjadi 16 16 dibagi 2 lagi Maka adalah 4 Sampai sini paham? Lanjut 18 18 itu juga 8 masih genap Aturannya sama Masih dibagi 2 18 dibagi 2 18 dibagi 2 adalah 9 Nah, 9 ini adalah ganjil Maka kita lihat aturan ganjil Jika angka ganjil, maka dibagi 3 Kenapa pembagiannya banyak? Karena jika tidak bisa dibagi 3, kita coba dibagi 5 Tidak bisa 5, coba ke 7 Kalau tidak bisa lanjut ke 11 Atau prima yang ganjil Nah, 9 bisa dibagi 3 enggak? Bisa kan? Maka ini dibagi 3 9 dibagi 3, maka hasilnya 3 Lalu, 3 ini adalah bilangan prima Maka berhenti Paham? Kita lanjut ke 40 40 0 adalah bilangan genap Maka dibagi 2 4 dibagi 2, hasilnya 2 0 dibagi 2, hasilnya 0 Balik lagi 20 0 juga termasuk genap Maka dibagi 2 2 dibagi 2, 1 0 dibagi 2, 0 Ini masih genap Kalau masih selalu genap, maka harus selalu dibagi 2 10 dibagi 2 adalah 5 Apakah 5 prima? Ia benar prima Maka kita berhenti atau selesai Paham? Langkah yang kedua Tentukan faktorisasi prima dari 36 dan 40 Dari mana? Dari pohon faktor ini Faktorisasi 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 prima 36 sama dengan Yang mana? Hanya garis luar ini Atau L ini Yang kita tulis adalah angkanya satu persatu 2, kita tulis 2 Dikali 2 lagi Dikali 3 Dikali 3 Nah, sama dengan Jika ada angka yang sama Maka kita ubah jadi bentuk pangkat 2, 2 2, ada 2 kali 1, 2 Maka pangkat 2 Dikali 3 juga ada 2 3, ada 2 1, 2 Maka pangkat 2 Selesai Sekarang 40 Maka yang mana? Sama yang L ini Nah Lihat 2 nya ada berapa? 2 2 2 5 Nah, angka yang sama adalah angka 2 Ada berapa kali? 1 2 3 Jadi 2 pangkat 3 5 nya ada berapa? Cuman 1 kan? Maka ditulis 5 saja Selesai Sampai sini paham? Oke, paham Yang terakhir adalah Mencari FPB Kita lihat aturan FPB Aturan FPB Pilih angka yang sama Pada faktorisasi prima Kita lihat Dari ini Kita lihat dari sini Nah Kan sudah jelas Dari Faktorisasi prima Pilih yang sama Kita lihat yang sama Ini 2 Ini ada 2? Ya Maka sama Kita ambil 2 Ini 3 Ini ada 3 enggak? Enggak Berarti enggak ada temannya Itu enggak dipilih Di sini ada 5 Di atas ada 5 enggak? Enggak Maka yang dipilih Cuman yang sama Jadi hanya angka 2 Lanjut peraturan selanjutnya Pilih pangkat yang paling kecil Nah Di sini ada 2 pangkat 2 Di sini ada 2 pangkat 3 Yang paling kecil Tuh Paling kecil Berapa? 2 pangkat 2 Maka FPB nya adalah 2 pangkat 2 Artinya adalah 2 nya Ada 2 kali Jadi 2 kali 2 adalah 4 Selesai Jadi FPB Dari 36 dan 40 Adalah 4 Selesai 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 Oke Selesai